Welcome back to my channel Baiklah kita akan membahas tentang Antenatal Care Apa itu antenatal care? Jadi merupakan kunjungan ibu hamil Ke bidang Atau bisa juga ke dokter sedini mungkin Semenjak ia merasa hamil Untuk mendapatkan pelayanan Atau asuhan udah mencegah Terjadinya komplikasi obstetri Bila mungkin Dan memastikan bahwa komplikasi Dideteksi sedini mungkin Serta ditangani secara memadai Jadi pengelaksanaannya itu Minimal 1 kali kunjungan Selama trimester pertama Yaitu kurang dari 14 minggu Dan 1 kali kunjungan Selama trimester kedua Kira-kira 14-28 minggu Dan juga 2 kali Kunjungan selama trimester ketiga Antara minggu ke 28 Sampai ke 36 Tapi jika ada Pergerakan janin yang berkurang Atau menghilang dalam 12 jam Itu boleh segera datang Jika usia kehamilan di atas 16 minggu Jadi kalau untuk memperkirakan Umur keakhirannya nanti ANC itu Kita pakai rumus nangle Jadi dari HPHT itu Harinya itu ditambah dengan 7 Kemudian bulannya dikurang dengan 3 Dan tahunnya ditambah dengan 1 Ya kenapa harus HPHT nih Jadi hari pertama Hai terakhir itu Kita berkaitan dengan Dasar siklus ovarium Fase polikuler Opulasi dan juga fase dotial Jadi untuk ANC Atau standar pelayanan antenatal Itu ada 10 10 buah ya Jadi yang pertama kita Timbang dulu Badan dan ukur tinggi badan 10 T T yang pertama Berat badan dan tinggi badan tadi Yang kedua Tekanan darah Lalu Status gizi Itu kita ukur Lingkar lengan atas Ukur tinggi fondus uteri Tentukan presentasi janin Dan jantung janin Lalu screening status imunisasi Tetanus toxoid Dan juga kita berikan Imunisasi tetanus toxoid Lalu pemberian tablet besi Yang ketujuh 90 tablet besi ya Selama kehamilan Lalu kita tes Lab sederhana Seperti gunungan darah Hemoglobin Glucosalprotein Purin Atau berdasarkan indikasi ya Seperti kita cek Apatits B Saramentigen Sipilis HIV Malaria Atau TBC ya Lalu Yang take 9 Itu kita tetap Kesana kasus Dan juga Kita Lakukan tombol bicara Atau counseling ya Ya Jadi Status gizi Ibu hamil Kita harus Deteksi Kekurangan energi Pada ibu hamil Dengan lingkar langan atas Berendaki IMT ya Jadi kalau Dia kurang energi Pada ibu hamil Jika lingkar langan atasnya Kurang dari 23,5 cm Dan memiliki Satu Atau lebih ciri berikut Tertama Barat-barat sebelum hamil Kurang dari 42 kg Tinggi badan Ibu Kurang dari 145 cm IMT sebelum hamil Itu kurang dari 17 kg Per meter Persegi Lalu KADHB Kurang dari 11 gram Per desilitar Kemungkinan aneming Lalu Kalau untuk tekanan darah Itu yang normal Sistolik Yang kurang dari 120 Dan Diastoliknya kurang dari 80 ya Nah Lalu Jika lebih dari itu Maka meningkat Kita pakai parameter American Heart Association Lalu untuk tinggi fundus utari Ini patokannya Kita dari tali pusat Atau umbilikus Itu 20 minggu Kemudian Yang paling atas Prosesus Si poideus Itu 36 minggu Dan Yang paling bawah Simpsis 12 minggu Nah Di antara Umbilikus Dan simpsis Itu Kalau dia naik Tiap 2 lebar jari Itu Naik 2 minggu Kalau diantar Di antara Umbilikus Dan simpsis Itu Setiap Naik Satu jari Itu Naik 2 minggu Kemudian Kita lakukan Pertuang presentasi Dan Jantung janin Jantung janin Itu kita cek Di minggu Ke 7 Sampai Ke 8 Dengan USG Atau Minggu ke 10 Sampai 12 Minggu dengan Doppler Lalu presentasi Bisa kita lakukan Dengan Pemeriksaan Luar Dengan Leopold 1 Sampai 3 Atau USG Transabdominal Kemudian DJJ itu Normalnya 120 sampai 160 Kalau lebih Dari 160 Itu Taki kardi abnormal Kurang dari 120 Itu Brady kardi abnormal Leopold Leopold bisa dilakukan Jika usia Lebih Dari 28 Minggu USG Itu dapat Nanti kita nilai Biometri janin Sejak usia 5 minggu kehamilan Yang pertama 5 sampai 8 minggu Itu Bisa kita cek Di stasional Sight Akan penghamilan Kemudian Minggu ke 8 Sampai 12 Itu bisa kita Nilai Crown Ram length Kepala bokong Lalu Bipariatal diameter Head and abdomen circumference Dan juga Bimmer length Pada trimester ketiga Nanti Status TT Itu TT stock Kita Minimal 2 kali Selama kehamilan Jadi Kita TT 1 Itu Saat Pertama kali ANC Kemudian TT Kedua Itu Sekitar 4 minggu Setelah TT Pertama Nah Kemudian TT ketiga 6 bulan Setelah TT Kedua Atau Di Kehamilan Selanjutnya Lalu bisa TT 4 1 tahun Setelah 3 Dan juga Bisa TT 5 Setelah Setelah TT 3 Lalu Pengeriksaan lab Yang wajib Dipriksa Ada HB Dolongan darah Glukosa urin Protein urin Kemudian Untuk pencegahan infeksi Dari Ibu kejanin Seperti Hepatitis Malaria HIV Boleh kita Periksa juga TB Lalu Terminus 1 Kita periksa Torch infection Lalu Kalau Anemia Anemia dalam Kehamilan Yang perlu kita Cek Itu HB Sebelum Kehamilan Itu 12-15,8 Untuk 1 gram Per desiliter Atau 120-158 Untuk 1 gram Per liter Nah Trimester pertama 11,6 Sampai 13,9 Trimester kedua Itu Sekitar 9,7 Sampai 14,8 Yang normal Dan Trimester ketiga Itu 9,5 Sampai 15 Dan Ada Patokan lain Seperti Dari WHO WHO Itu Kurang dari 11 Dianggap Anemia Kalau CDC Itu Per Trimester Trimester 1 Kurang dari 11 Trimester 2 Kurang dari 10,5 Dan Trimester 3 Kurang dari 11 Lalu Ada Postpartum Itu HB Nya Kurang dari 10 Dianggap Anemia Jadi Kita Untuk Anemia Ini Dalam Kehamilan Kita Berikan Tablet Desi Pada Ibu Hambil Mulai Trimester Ketiga Sulfas Ferosus Itu Kita Berikan 325 Miligram Siap Tip 60 Miligram Tablet 2x1 Selama 30 Hari Tablet Polat Pada Ibu Ambil Itu Mulai Trimester Pertama Dosisnya Asam Polat 400 Miligram Atau 600 Miligram Tablet 1x1 Selama 13 Hari Kalau Vaksinasi Ini Yang Di Indonesia Biasanya Hepatitis A Hepatitis B Dan juga Tetanus Pada Ibu Ambil Kemudian Untuk Temu Bicara Jangan Lupa Kita Konseling Keluarga Persiapan Persalinan Dan juga Kita Berikan Dukungan Emosional Pada Ibu Dukungan